Selamat datang semuanya di Matakuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Tanikimia dari Program Studi Sarjana Tanikimia ITB. Jadi, kali ini kita membahas mengenai modul nomor 5, yaitu tentang Analisis Ekonomi Teknik bagian 1. Jadi, dalam modul nomor 5 ini kita akan membahas beberapa konsep dan teknik yang relatif sederhana dalam Analisis Ekonomi Keteknikan. Dan dalam segmen 5.1 ini kita akan membahas mengenai konsep nilai waktu dari uang. So, first of all, this is the basic underlying concept of the time value of money, which is the investment. So, we have to remember that process plan development or any project development is a form of investment. We will not do a project unless we expect that we gain from it, right? In an investment scheme, a sum of P funds, P means present value or principal, okay, is transferred by an investor to producer. So, there are two different parties here, investor and producer, with a guarantee that the funds will be returned after a certain period of time at a sum of F, where F is larger than P. So, you would expect to get some gain out of your investment, of course. And the above concept results in the notion of time value of money. Okay, so, in other words, money, if invested over a period of time, will generate interest or profit. Okay. Now, the time value of money is different from inflation, which we will see in the next slide. Okay. Jadi, konsep yang mendasari dari nilai waktu dari uang adalah investasi. Nah, seperti halnya proyek apapun, pengembangan proyek pabrik kimia ini merupakan suatu bentuk investasi. Artinya kita mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kita mendapatkan keuntungan dengan menanamkan uang di sana. Jadi, dalam konsep investasi, sejumlah uang yang diberi simbol P, ini istilahnya adalah loan principal atau pokok pinjaman atau pokok investasi, ini dipindahkan, dialihkan oleh suatu investor kepada produser. Jadi, di sini kita lihat ada, setidaknya ada dua pihak di sini dalam masalah investasi ini, investor dan produser. Dengan jaminan bahwa uang tadi, setelah melalui suatu durasi tertentu, akan dikembalikan dengan jumlah F, di mana F tentu saja diharapkan lebih besar daripada P. Jadi, kita harapkan dengan menanamkan uang pada suatu investasi, kita akan mendapatkan lebih dari yang kita tanamkan. Uang, jika diinvestasikan dalam suatu jangka waktu tertentu, akan menghasilkan laba atau profit. Itu harapan kita. Nah, ini yang menghasilkan gagasan nilai waktu dari uang. Dan itu tidak ada hubungannya dengan inflasi, seperti yang akan kita lihat di halaman berikut. Oke, so, what time value of money is not, oke? So, in engine economics, time value of money does not refer to inflation, deflation in macroeconomics, which refers to the expansion and contraction of buying power of money due to various market factors, which is, of course, beyond the scope of our class. Time value of money is also different from the notion of cost indices, which we have discussed in the previous module, which in engine economics are used to correct equipment or asset cost. You have seen how we employ cost indices, such as chemical engineering plant cost index, to adjust cost of equipment with respect to time. Now, these indices are general indicators that include many, many factors, inflation, deflation, normal price fluctuations due to market dynamics. So, again, it does not reflect on time value of money. Time value of money has a lot to do with investment. Jadi, apa yang tidak dimaksudkan oleh konsep nilai waktu dari uang, yang pertama adalah time value of money ini tidak ada hubungannya dengan inflasi-deflasi dalam teori makroekonomi, di mana inflasi-deflasi ini terkait dengan ekspansi dan kontraksi, jadi pengembangan dan pengerutan daya beli dari suatu jumlah tertentu uang. karena berbagai faktor-faktor pasar yang tentu saja di luar lingkup kuliah kita. Time value of money ini juga berbeda dengan ide indeks harga, yang sudah kita lihat di BAP atau model sebelumnya, yang kita gunakan untuk mengoreksi harga alat. Misalkan suatu harga alat itu diperkirakan pada referensi waktu tertentu di masa lalu, kemudian kita konversi ke harga masa kini. Nah itu beda konsepnya. Di mana indeks harga itu merupakan hasil dari pengaruh berbagai faktor, termasuk inflasi-deflasi, kemudian fluktuasi harga yang normal, price escalation yang normal, karena di dalam market yang semuanya tidak ada hubungannya dengan time value of money. Jadi time value of money sekali lagi hubungannya adalah dengan investasi, bahwa uang kalau diinvestasikan pada jangka waktu tertentu, dia akan bertambah menghasilkan profit. Right, now so the concept of interest. So interest, in terms of economics of investment, interest can be viewed as compensation for the loss of opportunity for the investor to utilize the invested funds for other business activities which could have produced greater profit. It doesn't mean that it will be the case, but it could have. This is the notion of loss of opportunity. I'm saying that, for example, I'm facing the decision of investing on plan A or plan B, for example. So when I decided to invest in plan A, for example, I could have lost an opportunity. I could have created more profit if I had invested in B, for example. So that's the concept of loss of opportunity. So because we anticipate this loss of opportunity, then I would like to charge, I would like to expect that this investment decision will generate some money for me, which would be greater than if I invested here. So interest rate depends on scarcity of funds, magnitude of loan, period of the loan, and so on and so forth. Default risk means the risk of the producer not being able to return our investment. So interest rate is usually expressed in annual basis. It is frequently abbreviated as PA or per annum from the Latin phrase, meaning per year. Although interest calculation can be done on different time basis. As we will see in the next chapter, you can use any time frame basis to calculate interest. But normally it is expressed on an annual basis. Interest calculation can be done in two basic ways, either simple interest or compound interest or the popular Indonesian term for it is bunga per bunga. Nah, berikutnya adalah konsep pembungaan. Interest atau pembungaan ini adalah pada dasarnya kompensasi dari kehilangan kesempatan, loss of opportunity. Konsepnya adalah begini. Jadi misalkan saya punya satu sejumlah uang tertentu yang kemudian saya ingin manfaatkan, saya ingin mendapatkan keuntungan dari uang saya tadi. Nah, katakanlah misalkan saya dihadapkan pada pilihan A dan B, investasinya. Nah, kemudian katakanlah saya putuskan untuk memilih investasi A. Nah, di sini mindset saya adalah, jangan-jangan saya kehilangan kesempatan di sini, jangan-jangan kalau saya sebetulnya investasikan di B, saya mendapatkan lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi uang saya ini sebetulnya bisa saja loh, menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tapi saya putuskan untuk menginvestasikan di perencana A, di plan A. Karena saya bisa saja kehilangan kesempatan, gitu ya. Bisa saja saya mendapatkan keuntungan lebih besar dari plan B, maka saya berharap saya mendapatkan keuntungan yang cukup dari keputusan saya ini untuk mengkomensasi kehilangan kesempatan tadi. Yaitu konsep loss of opportunity. Suku bunga sendiri, interest rate, ini tergantung pada berbagai faktor. Misalkan scarcity of funds. Jadi, seberapa susah mencari pendanaan, seberapa susah mencari hutang, atau seberapa susah menjual saham ke publik. Itu namanya scarcity of funds. Kemudian magnitude of loan. Jadi, berapa besar pinjaman yang kita cari. Period maksudnya durasi pinjamannya dalam istilah perbankan di Indonesia sering disebut tenor. Ini mungkin penginduniaan langsung dari tenure kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian default risk ini risiko bahwa investasi kita itu nggak balik. Jadi, produsernya tidak bisa mengembalikan investasi kita. Oke? Dan macam-macam lagi. Ini semua faktor-faktor ini mempengaruhi suku bunga. Yang biasanya dinyatakan dalam basis tahunan. Jadi, suku bunga biasa dinyatakan sebagai suatu angka sekian persen PA. PA itu singkatan dari per annum atau per tahun. Meskipun, sebetulnya, seperti yang nanti akan kita lihat di bab berikutnya, suku bunga ini bisa dihitung dengan berbagai macam basis waktu kalau memang diperlukan. Kemudian, cara perhitungan bunga sendiri ada dua macam, yaitu bunga sederhana, simple interest, dan bunga majemuk, atau compound interest. Istilah lainnya di Indonesia adalah bunga berbunga. Oke, so here are the two basic ways to calculate interest. The left-hand side is simple interest. I think, you know, I don't have to go through all of the details of here. I is the amount of interest over a period of N. Okay, P is the loan principle or investment principle. I is the interest rate. And N is the number, the length of period. Okay, so if the interest is expressed on an annual basis, then N would be the number of years over which the investment was made. Okay, and then based on this, we can calculate the future value of an investment. So if we make the investment today, we can predict the value of that investment several years down the road. Okay, and the right-hand side compound interest, interest gain at the end of each compounding period, is reinvested to the principle for the next period. Okay, so for example, you're investing your money on an annual basis, and at the end of each year, you will receive interest. So instead of taking the interest out for your purpose, that interest is put back or reinvested to the principle for the next period. So in the next period, your principle is actually not the same as the previous period, but it has been changed to the previous period's principle plus interest from the previous period. So that's your principle for the next period. Okay, so in that case, we can calculate the formula for future value becomes this one. Okay, this is the future value of compound interest, and this is probably one of the most important equations in this class, okay, in engineering economics. If there's any such thing as formulas that needs to be memorized, this will be it. Okay, so if you can memorize this, it would make your job quite a bit easier. Okay, and when the compounding period is not annual, although your interest rate is expressed on a per annum basis, but again, you can do the compounding on a non-annual basis. For example, you do your compounding on a monthly basis or quarterly basis, for example. So basically, when the compounding period is not annual, it's not yearly, then you can use this formula to calculate the future value, where M is the number of compounding periods per year. Okay. Baik, jadi ini adalah rumus-rumus untuk perhitungan bunga. Yang sebelah kiri adalah bunga sederhana, simple interest. Jadi, I ini adalah jumlah bunganya. Jadi, berapa persen investasi kita itu dibungakan. Pembungaan selama periode N. Jadi, I sama dengan P kali I kali N. P ini adalah prinsipal atau pokok investasi. Kemudian, I adalah suku bunga investasinya. Kemudian, N adalah jumlah periodenya. Jadi, kalau periodenya, kalau pembungaannya dilakukan tahunan, maka N ini adalah jumlah tahun di mana investasi tersebut berjalan. Nah, dengan berbekal rumus demikian, maka kita bisa meramalkan nilai masa depan. Future value dari suatu investasi yang kita lakukan sekarang. Future value-nya F sama dengan P dikalikan 1 tambah I kali N. Sederhana sekali rumusnya. Nah, namun demikian, simple interest ini tidak banyak digunakan dalam analisis ekonomi yang real. Yang lebih banyak digunakan adalah compound interest. Dalam compound interest ini, konsepnya adalah pada setiap periode pembungaan, bunga investasi itu tidak diambil, tidak dikeluarkan, tetapi diinvestasikan ulang. Digabung dengan prinsipal, dengan pokok investasi dari periode sebelumnya. Sehingga, pokok investasinya bertambah dari satu periode ke periode berikutnya. Makanya namanya bunga majemuk atau bunga berbunga. Dengan demikian, maka future value-nya menjadi begini. F sama dengan P dikalikan I. Sekali lagi, I adalah suku bunga. Ditambah 1, dipangkatkan N. Ini mungkin salah satu rumus yang paling penting di dalam kuliah kita. Oke lah, memang chemical engineer tidak diharapkan menghafalkan banyak-banyak rumus, tetapi ada beberapa rumus yang tidak ada salahnya. Bisa mempercepat pekerjaan kita kalau kita hafal. Kemudian, yang bawahnya, ini adalah rumus yang digunakan kalau periode pembungaannya tidak sama dengan periode suku bunga. Jadi, kalau suku bunganya tahunan, sementara pembungaannya misalkan bulanan, misalkan, maka Anda masukkan di sini M-nya adalah 12. Jadi, dalam satu tahun ada berapa kali pembungaannya. Kalau bunganya bunga kuartalan, misalkan, maka M-nya menjadi 4. Jadi, dalam satu tahun ada 4 kali pembungaan. Dan seterusnya. All right, so that's it for this segment. And we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa dengan segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.